Pebalap sepeda profesional Rama Teguh Adi Pratama siap wakil Indonesia di ajang Enduro World Series 2022 pada kategori Man Elite. Dari 8 seri balapan IWS 2022, Rama akan tanding pada seri balap di Swiss, Perancis hingga final IWS di Italia. Persiapan penuh terus dilakukan pebalap sepeda profesional Rama Teguh Adi Pratama. Menjelang kejuaraan Internasional Enduro World Series 2022. Dari 8 seri balapan yang digelar, Rama yang tergabung dengan tim Evelinting Sport Jersey RT tim ini akan mewakili Indonesia pada 2 series terakhir, yakni IWS Krong Montana 17 September mendatang, disusul IWS Ludom Ville, Perancis pada 24 September dan final IWS 2022 di Italia 29 September. Sebagai persiapan, berbagai kejuaraan dan training camp telah dilakuni rider 22 tahun ini hingga menjadi juara bertahan Indonesian Enduro Championship sejak 2020 silam. Pebalap asal Garut ini menargetkan dapat menaklukkan benua biru serta meraih podium tertinggi di kategori Man Elite. Pesaing terkuat Rama, Richie Rood dari Amerika, Jack Moir dari Australia, terus sama Jess Millet dari Kanada. Rama sering melihat mereka bersaing, sering melihat video-video mereka. Untuk bahan besok gitu. Karena Rama kan memang terbatas sebelum latihan di sana. Nah, Rama juga hari ini lihat cara strategi mereka. Rama lihat. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Harus optimis, Pak. Rider dengan spesialisasi disiplin Enduro Mountain Bike dan Downhill Mountain Bike ini akan bertolak ke Swiss pada 13 September dini hari. Selanjutnya, qualifier EWS Asia Pacific di Bali telah menanti Rama pada Oktober mendatang.